Bentuknya masih alami Dan saya juga ini tahu dari orang-orang India yang tahu sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan video saya Video kali ini saya melihatkan kepada teman-teman Yaitu pilar yang ada di sempat awal Seperti ini Ini yaitu Yang ada tanda panahnya itu Masuk ke tempat sa'i Dan ini ada papan tulis Keluar pintu bab patah Dan yang kuning-kuning ini Yaitu pilar-pilar yang ada di tempat awal Dan disini saya mau melihatkan kepada teman-teman Yaitu pilar yang menyimpan sejarah Dimana Rasulullah SAW Waktu Isra Miraj Naikat buruk yaitu di pilar yang satu ini Mungkin semuanya belum tahu ya Gimana bentuknya Karena kabar dulu itu Pilar-pilar ini diganti ya Dia memang diganti Namun yang pilar yang satu ini Yang bekas mengikat buruk Masih ada sampai sekarang Ini semuanya pilar-pilar Dengan marmer bulat Dan ini Oh dan itu ada papan tulis Yaitu keluar pintu Atau mau masuk ke masjid Abdullah Dan ini mau keluar Sebab umroh ya Papan tulis ini Ini semuanya yang kuning itu Pilar-pilar ya Kubah-kubah kecil Yang ada di Palataran Tawaf Dan sekarang menunjukkan jam 4 kurang 5 menit Dan papan tulis ini Keluar pintu Malikpahat Dan nanti saya akan Dekat atau melihatkan secara dekat Pilar-pilar Karena pilar-pilarnya Semuanya sama ya Semuanya sama Nanti ada satu yang tidak sama Bentuknya Yaitu tidak dibungkus dengan marmer Karena itu Pilar Menyimpan Sejarah Dan ini Keluar pintu Malikpahat Pintu 79 Dan saya doakan Mudah-mudahan Yang melihat video saya Dan telah mendukung Janganan saya Bisa melaksanakan Najid dan umroh Dan bisa Di jahat Atau bisa disempatkan Ketanasi Cimakatum Keroma Melaksanakan Haji dan umroh Dan mudah-mudahan Yang melihat video saya Yang telah mendukung video saya Yang punya cita-cita Segera dikabulkan Yang cita-citanya Dan yang punya penyakit Segera disembuhkan Dan belum punya keturunan Mudah-mudahan Dikasih keturunan Yang soleh Dan yang belum punya jodoh Mudah-mudahan Dicepatkan jodoh Mendapatkan jodoh Soleh dan soleh Amin Ya Allah Ya Allah Amin Oke sekarang Saya lanjut Untuk melihatkan Yaitu Pilar-pilar Yang ada di Pelataran Tempat tawab Atau pelataran kecil Dan pelang papan ini Menuju pintu satu Yang bebel ajis Menuju Pintu satu Babul ajis Dan ini Menara Sofwa Pilar itu Adanya Itu menuju Pintu Babul ajis Sebelah kanan Kalau mau keluar Kalau mau ke Masjidil haram Atau mau ke tempat tawab Adanya di sebelah kiri Oke saya Akan melihatkan Secara dekat Pilar-pilar yang sama Yang dibungkus Yang dibungkus dengan Marmer Atau yang Dibungkus dengan Keramik biasa Ya Yang beda Atau pilar Yang menyimpan sejarah Dan seperti inilah Pilar-pilar Yang dibungkus dengan Keramik Ya Dengan Marmer Ada Ada perempuan Nah saya dari sini Sudah kelihatan Ya Pilar itu Dari sini sudah kelihatan Pilar yang berbentuk Yang tidak dibungkus dengan Marmer Ya Inilah ya teman-teman Pilar Yang menyimpan sejarah Dimana Rasulullah Salam Selama Isra Miraj Mengikatkan Yaitu Burok Ke tihang Atau Ke pilar ini ya Ini pilar Sengaja Tidak dibungkus Dengan Marmer Bentuknya Masih Alami Dan Saya juga Ini tahu Dari Orang-orang India Yang tahu Sejarah Dan Bawahnya Sangat mulus Ya Karena Banyak Yang menyentuh Apalagi Para Jamaah Dari India Dari Pakistan Ini Pilar Pilar Dimana Rasulullah Salam Mengikatkan Burok Mau Deseram Miraj Dan Pilar-pilar Yang lainnya Dibungkus Dengan Marmer Dengan Marmer Dibungkus Tapi Yang Satu Ini Tidak Dibungkus Dengan Marmer Ini Ada Di Pinggir Atau Mau Masuk Menuju Tangga Malik Babel Ajij Ini Tangganya Ini Masuk Ke Tangga Majul Ajij Ini Ini Banyak Yang Tidak Tau Ya Pada Pilar Ini Para Jemaah Maupun Yang Terjadi Sini Banyak Yang Tidak Tau Dan Disana Ada Lagi Itu Tapi Itu Bulat Ya Ada Ukiran Ukirannya Yang Ini Yang Ini Yang Ini Itu Bulat Tidak Mulus Tidak Dibungkus Dengan Marmer Ya Mungkin Itu Juga Sama Menyimpan Sejarah Karena Di Tempat Tempat Pelataran Tawaf Ini Banyak Sekali Sejarah Sejarah Yang Tersembunyi Oke Sekarang Saya Mau Keluar Ya Ini Jalan Menuju Yaitu Tangga Pintu Satu Malik Abul Ajij Nah Ini Tangganya Pintu Satu Menuju Abul Ajij Dan Tadi Adanya Yaitu Ada Di Sebelah Kanannya Sebelah Kanan Paling Terakhir Paling Sisi Dan Apabila Kalau Mau Ketempat Tawaf Adanya Itu Sebelah Kiri Dan Ini Tangga Tangga Mau Menuju Pintu Satu Malik Abul Ajij Ini Pintu Keluar Pintu Bubul Ajij Karena Sekarang Lagi Dibangun Ini Ditutup Pintu Satu Bubul Ajij Menuju Keluar Itu Mau Keluar Masih Ditutup Dan Ini Ada Papan Tulis Ada Papan Tulis Malik Abul Ajij Masih Ditutup Untuk Menuju Keluar Dan Saya Akan Lihatkan Dari Lantai Dua Yaitu Pilar Yang Tadi Ini Pilar Dilihat Dari Lantai Dua Ini Masih Ada Tangga Tangga Mau Menuju Tempat Toap Adanya Yaitu Ada Di Pinggir Di Pinggir Sebelah Kiri Dan Semuanya Selain Dari Pilar Menyimpan Sejarah Itu Semuanya Bulat Dan Dibungkus Dengan Dibungkus Dengan Marmer Dan Yang Satu Ini Masih Alami Atau Dari Dulu Memang Begitu Pilarnya Masih Tersegi Tidak Dibungkus Dengan Marmer Karena Pilar Ini Menyimpan Sejarah Mudah Mudah Mudahan Dengan Melihat Pilar Ini Jejak Rasulullah S.A.W. Sewaktu Moisro Miraj Mudah Mudah Menambah Kecintaan Kepada Rasulullah S.A.W. Dan Mudah Mudah Kita Senantiasa Mendapatkan Sepatul Sepatul Uzman Dari Rasulullah S.A.W. Dan Mudah Mudahan Kita Semakin Memperbanyak Salawat Salawat Kepada Beliau Masya Allah Di Tempat Tawak Para Jamaah Umrah Maupun Jamaah Yang Lagi Tawak Sunnah Ini Tempat Tawak Sangat Membeludak Oke Teman Teman Mungkin Sampai Disini Sedia Video Kali Ini Mudah Mudahan Yang Melihat Video Saya Mudah Mudahan Yang Mendukung Channel Saya Bisa Melaksanakan Haji Dan Bisa Kamu Katul Muka Roma Salam Dari Saya Dari Muka Tawak Roma Masjid Haram Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai